Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Pensiunan sekaligus penerima gaji ke-13 tahun 2023 Jadi baru saja dari pihak PT Taspen menyampaikan informasi terkait pembayaran gaji ke-13 tahun 2023 Jadi informasi ini resmi langsung disampaikan oleh PT Taspen melalui akun resmi Instagramnya Jadi ini adalah akun Instagram dari PT Taspen yang ada centang birunya Yang telah diikuti oleh 107.000 pengikut Dan telah melakukan postingan sebanyak seribu lebih Jadi bagi Bapak Ibu Pensiunan yang ingin mendapatkan informasi yang valid dan bukan hoax Silahkan mengunjungi akun Instagram dari PT Taspen untuk mendapatkan informasi yang benar Kemudian informasi ini juga dikuatkan oleh channel Youtube PT Taspen Itu baru saja mengunggah terkait video terbaru informasi resmi pembayaran gaji ke-13 tahun 2023 Jadi bagi Bapak Ibu Pensiunan bisa langsung mengunjungi akun Instagram dan channel resmi dari PT Taspen Ataupun bisa mengunjungi channel kami karena kami akan selalu berusaha memberikan informasi yang valid dan bukan hoax Jadi Bapak Ibu Pensiunan langsung saja kita ke informasi terkait pembayaran gaji ke-13 yang baru saja disampaikan oleh PT Taspen Yang pertama Bapak Ibu harus mengatakan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 Dan peraturan Menteri Keuangan nomor 39 tahun 2023 Maka bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut Yang pertama terkait pembayaran gaji ke-13 kepada pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2023 Paling cepat dilakukan pada tanggal 5 Juni 2023 Jadi paling cepat 5 Juni berarti paling cepat hari Senin sudah ada daerah yang melakukan pencairan gaji ke-13 bagi para pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan Yang ketentuannya sebagai berikut Yang pertama, besaran gaji ke-13 tahun 2023 didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2023 Yang terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tambahan penghasilan Kemudian poin B, gaji ke-13 bagi pensiun, penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2023 Tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain termasuk potongan kredit pensiunan kecuali dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kemudian poin keduanya adalah Bagi penerima pensiunan yang proses pembayaran gaji pensiun pertamanya dilakukan sampai dengan bulan Mei 2023 Maka gaji ke-13 2023 dibayarkan mulai 5 Juni 2023 melalui kantor bayar pensiun masing-masing Poin ketiga, dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai aparatur negara, maka gaji ke-13 yang dibayarkan hanya 1 yang nilainya paling besar Poin empat, terhadap penerima pensiun yang berasal dari aparatur negara sekaligus sebagai penerima pensiun dari pejabat negara atau sebaliknya Maka gaji ke-13 yang dibayarkan hanya 1 yang nilainya paling besar Kemudian poin dua, apabila aparatur negara sekaligus sebagai penerima pensiun janda atau duda Dan atau sebagai penerima tunjangan janda atau duda Maka gaji ke-13 dibayarkan pada keduanya yaitu sebagai aparatur negara Dan penerima pensiun janda atau duda dan atau sebagai penerima tunjangan janda atau duda Jadi ini informasi yang membuktikan bahwa ada kriteria pensiunan yang bisa menerima gaji ke-13 sebanyak 2 kali Kemudian poin enam, dalam hal pensiun sendiri sekaligus sebagai penerima pensiun janda atau duda dan atau penerima tunjangan janda atau duda Maka gaji ke-13 dibayarkan pada keduanya yaitu sebagai pensiun sendiri dan sebagai penerima pensiun janda atau duda dan atau sebagai penerima tunjangan janda atau duda Jadi tentunya ini kabar yang baik bagi bapak ibu pensiunan yang kemarin mempertanyakan bahwa memang ada kriteria pensiunan yang bisa menerima gaji ke-13 sebanyak 2 kali Kemudian poin tujuh, terhadap pensiun janda atau duda sekaligus sebagai penerima tunjangan Maka gaji ke-13 dibayarkan pada keduanya yaitu sebagai pensiun janda atau duda dan sebagai penerima tunjangan Kemudian poin delapan, bagi PNS dan pejabat negara yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 dan seterusnya maka pembayaran gaji ke-13 tahun 2023 dilakukan oleh instansi Kemudian informasi penting dari PT Taspen bahwa kepada para pensiunan dimohon untuk berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen dan pembayaran gaji ke-13 tidak dikenakan biaya apapun Selalu informasi resmi terbaru akan disampaikan secara resmi melalui media sosial PT Taspen Jadi itulah informasi terkait pembayaran gaji ke-13 bagi para pensiunan di tahun 2023 ini Semoga informasi ini bermanfaat Kami akhirnya menurut ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih